Saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Wahyuni, Fakultas Ekonomi Pembangunan. Di sini bisa kita lihat, ada pun latar belakang penelitian saya. Di sini tingkat tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di sini bisa diakibatkan karena kekurangnya lapangan pekerjaan. Dan di bawahnya bisa kita lihat juga penyerapan hal kerja. Penyerapan hal kerja ini adalah salah satu faktor yang mendukung suatu pembangunan ekonomi. Dan di sini bisa kita lihat juga distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan di sini bisa kita lihat berapa pembagian dari pendapatan nasional diterima oleh masyarakat. Ada pun musa masalah bisa kita lihat di sini bagaimana pengaruh investasi SDM dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Negara Raya. Tujuan penelitian saya di sini bisa kita lihat untuk mengetahui pengaruh investasi SDM dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan manfaat penelitian di sini bisa kita lihat ada dua manfaat teoritis untuk saya sendiri dan pihak lain dan manfaat praktis untuk pemerintah. Ada pun latar belakang di sini saya mengutip dari buku ataupun jurnal yang pertama Dari buku Surharjo 2010 halaman 34 tentang penyerapan tenaga kerja. Yang kedua dari jurnal Aditya Rizka 2008 tentang investasi SDM. Yang ketiga dari buku Sufirno 2015 halaman 423 tentang pertumbuhan ekonomi. Ada pun kerangka pemikiran di sini kita bisa lihat investasi SDM, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Di sini bisa kita lihat kedua variabel diuji terhadap IE dengan uji secara selumutan bioplasial. Ada pun metode penelitian ini bisa kita lihat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagaraya di kantor pusat statistik Kabupaten Nagaraya. Jenis dan sumber data ini diambil jenis data sekunder dan penyeris dan datanya dari badan pusat statistik dan dari buku-buku ataupun jurnal yang di perpustakaan. Metode penelitian ini, metodenya analisis regresi linier berganda yang penelitiannya hipotesis dan uji asensifikasi. Ada pun definisi operational variable ini bisa kita lihat investasi SDM X1 dihitung dalam satuan rupiah, jutaan rupiah. Dan yang keduanya pertumbuhan ekonomi X2 dihitung, diukur atau dihitung juga dalam satuan rupiah. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja IE diukur dalam satuan jual. Pengujian hipotesis, pengujian hipotesis ini bisa kita lihat investasi SDM dan pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Yang keduanya, investasi SDM dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagaraya. Sekian dan terima kasih. Saya Alikan Komuniarator. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Dr. Saril selalu penguji pertama untuk memberikan tanggapan. Mungkin juga ada pertanyaan. Silahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami itu wabarakatuh. Anak kami itu wabarakatuh. Enggak ada paket Sri ya? Enggak ada pak. Enggak ada. Sri Wahyuni ini ketik judulnya buru-buru ya? Or double? Ya. Ya kemarin udah salah sekali udah mau koleksi. Kemarin waktu ketik ini ya pak. Enggak tahu. Udah dilihat rupanya kecil. Ya ya ya. Berarti ada kesilapan ya? Iya pak. Kemudian ini tentang investasi sumber daya manusia ya? Iya pak. Ini nantinya gimana cara mengukurnya? Investasi apa itu? Apa-apa saja yang dikatakan investasi sumber daya manusia apa-apa saja itu? Itu tentang pendidikan pak. Bagaimana ini kan mengenai dengan anggaran nantinya kan? Investasi kan? Iya pak. Jenis anggaran apa saja yang digolongkan kepada investasi sumber daya manusia? Yang digolongkan. Kalau anda lihat HPPD itu jenis anggaran yang mana diambil sebagai investasi sumber daya manusia? Oke nanti enggak apa-apa enggak bisa jawab. Nanti diperjelas ya. Harus paham itu yang mana. Jadi jangan bingung ketika nanti meneliti ya. Oke kalau pertumbuhan ekonomi sudah jelas. Kesempatan kerja sudah jelas. Oke kita lanjutkan. Ini lembaran pengesahan belum disahkan pak. Belum disahkan? Prof Helmy. Iya pak. Yang sudah disahkan. Yang sudah disahkan. Ini kemarin kan pikir yang sudah ada di laptop enggak dicek lagi. Jadi dimasukin terus. Ya oke. Yang sudah sah sudah ada pak. Oh ya ya. Saya pikir ini tadi ya. Saya salah lihat tapi memang betul belum disahkan. Oke kita lanjutkan. Kemudian mengenai dengan latar belakang. Ya. Latar belakang ini. Soalnya belum nampak fenomena dinaganrayanya. Jadi ceritanya. Cerita Indonesia. Negara macam dan sebagainya. Jadi harus fokus. Ya. Fokus di fenomena. Dan apa masalah sehingga meninikan judul ini. Jadi itu dia yang ditampilkan ya. Kemudian kalimatnya sangat terpatah-patah. Jadi kalimatnya sangat terpatah-patah. Sumpah lima tujuh kata sudah jadi satu kalimat. Nah itu coba diinikan lagi ya. Iya pak. Berapa kali dibaca setelah diketik ini? Pak Yuni. Apa pak? Berapa kali dibaca sesudah dibuat? Kemarin ada dua kali ya pak. Oh dua kali. Pak Dr. Helmy dulu waktu mau ujian lima kali dia. Tujuh kali. Saya lebih banyak lagi. Harus diulang-ulang. Jadi mana yang kurang bisa Pak Marijal kan? Ya. Ya. Jadi kan. Kalau memang kita udah ulang-ulang. Udah nampak ada yang mana yang gak enak didengarnya. Bahasanya. Jadi sebenarnya. Maksud sudah tak. Maksud Wahyuni udah benar. Menulis itu. Tapi kalau orang yang baca maksudnya udah lain. Karena bahasanya ya. Nanti coba diulang-ulang ketahuan dia. Kemudian ada yang memang saya lihat bahasa kutipan. Menurut Presiden Group Bank Dunia. Dim Yong Kim. Nah jadi ini kutipan sebenarnya. Memang bahasa Google. Bahasa Google. Tapi kutipan itu. Jadi dibuat sumbernya. Ya Pak. Nanti ketika dibaca orang. Orang ini. Mana sumbernya ya. Ya Pak. Kemudian. Nanti. Apa data-data yang sudah ditampilkan ini. Jangan dijelaskan tahun ini. Naik. Oh ini. Ini. Jadi kenapa ini turun. Ini 2010. Jumlah penyerapi tempat tenaga kerja. Sampai minus. Mengapa terjadi minus pada saat itu. Ada masalah apa di Nagan Raya. Jadi begitu dia ya. Ya Pak. Oke. Jadi cuma satu rumusan masalah kan. Iya Pak. Ya. Oke. Masalah. Sebenarnya harus sinkron. Bagus dua boleh juga. Satu boleh juga. Sinkron dengan hipotesis. Kemarin memang udah buat dua. Tapi dibilang sama Pak. Ya. Lebih baik kalau udah ada yang ini. Digabungkan aja katanya. Karena maksudnya sama juga nantinya. Hmm. Tapi sinkronkan dengan. Ini juga. Dengan. Eh. Tujuan. Ya kan. Tujuannya juga sama. Jadi lebih enak. Dilihatnya lebih enak. Dan dibaca juga. Orang lebih. Cepat. Kemudian. di kajian pustaka ini. Ya. Ya. Saya lihat ada teori dasarnya. Ya. Ya. Teori dasarnya. Saya lihat ada tadi. Eh. Tentang. Eh. Apa. Menurut. Arbi. Ya. Ya. Ada faktor tingkat upah. Kemudian penduduk. Dan sebagainya. Jadi. Kurangnya. Ya. Kurangnya. Wahyu. Wahyu. Nanti bagaimana menggambarkan. Di dalam hubungan variable. Atau pengaruh antar variable itu. Variable bebas. Para Tarikat. Itu. Dimasukkan teori dasarnya. Dan. Dikuatkan dengan hasil temuan terbaru. Artikel. Jadi. Wahyu. Tidak menimikan subnya. Tidak menampilkan subnya. Dan kemudian. Artikel banyak. Di penelitian terdahulu. Jadi. Ini. Nampaknya orang baca. Nanti bingung. Asing-asing dia. Jadi. Coba diramu. Di dalam. Ini. Buat subah hubungan. Atau pengaruh. Apa. Pertumbuhan ekonomi. Atau. Testasi sumber daya manusia. Terhadap. Apa. Terhadap kesempatan kerja. Itu bagaimana. Dasar teorinya. Kemudian. Dikuatkan. Oleh. Oleh. Kajian yang terbaru. Artikel. Oke. Oke. Kemudian. Hipotesis. Kan sudah ada. Secara teori. Kan sudah ada. Pengaruh. Apakah positif. Atau negatif. Sudah ada dia kan. Sudah. Nah. Kalau sudah ada. Tinggal dinikan aja. Diduga. Bahwa. Sumber daya manusia. Berpengaruh. Positif. Apa negatif. Ya. Di hipotesis. Sudah tiga. Jadi. Jadi. Dirubah. Ketika Pak Ias. Meminta. Perubahan. Di rumusan masalah. Tapi di hipotesis. Tidak dirubah. Jadi. Sinkron ya. Harus sinkron. Semua masalah. Ya kan. Terangka. Dan sampai. Pada hipotesis. Dan sampai nanti. Hasil kesimpulannya. Jadi. Itu yang. Perlu disinkronkan ya. Nanti. Diduga. Investasi sumber daya manusia. Berpengaruh. Negatif. Masalah signifikan. Tidak signifikan. Nanti. Setelah diolah datanya. Ya. Nanti. Jangan disini signifikan. Ini. Apa-apa. Bukitnya kan. Jadi. Berpengaruh. Misalnya. Investasi sumber daya. Manusia. Berpengaruh. Positif. Terhadap. Kesempatan kerja. Semakin tinggi. Investasi sumber daya. Semakin turun. Nanti. Kalau ditemukan. Ternyata. Masalah. Ya kan. Perlu ada. Rekomendasi nanti. Apa masalahnya. Dan tindak lanjutnya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke. Ini ada tertulis di metodologi ini. Apa ini metodologi. Ini data. Ini data sekunder. Adalah. Yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Jadi. Langsung aja. Bahasa. Jangan terlalu. Bertar-putar. Ini data. Adalah data sekunder. Yang bersumber. Dari. DPS. Macam. Dan sebagainya. Kan. Jadi lebih. ini. 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 Kemudian. Ini kan. Ada dua. Variable bebas. Iya pak. Ada dua. Bebas kan. Perlu di uji. Asumsi klasik kan. Iya pak. Tapi ini tidak ada ya. Oke. Nanti tinggal ditambahkan. Kemudian definisi operasional variable. Ya. Iya pak. Definisi operasional variable ini. Jangan definisi teori lagi. Ya. Jangan. Apa. Definisi teori lagi disini. Ini kan operasional. Yang namanya operasional kan. Investasi sumber daya manusia. Ini adalah. Yang dimasukkan apa. Makanya bapak tanya tadi. Apa saja investasi manusia itu. Dijelaskan disitu. Apakah untuk. Dana pendidikan. Dana bangun sekolah juga. Apa dan sebagainya. Dipulisikan itu. Jadi sehingga dihitung dari satuan rupiah. Biar. Orang ketika. Ini investasi. Sumber daya manusia apa itu. Dari mana itu. Macam dan sebagainya. Kan bingung. Orang kan. Sehingga di definisi operasional lah. Memperjelasnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Ini kan teori ini. Jumlah nilai tambah yang dihasilkan. Jadi. Tak usah lagi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah. Pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Nagaraya. Tingkat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Nagaraya. Ini kan. Dari apa dilihatnya. Bukan. Bukan. Persen. Ya. Ya Pak. Ya Wahyuni ya. Persen. Bukan dalam rupiah. Ya. Penyerapan tenaga kerja. Jangan ulang-ulang lagi bahasanya ini. Ya. Banyaknya jumlah. Ini kan sama dia. Maknanya. Banyaknya. Kemudian jumlah lagi. Ambil lah salah satu. Jumlah penyerapan tenaga kerja. Yang terserap di Kabupaten Nagaraya. Ya selesai. Dalam jiwa. Apa dalam persen. Ya kan. Ini dalam jiwa. Kalau berbicara jumlah. Ya dalam jiwa. Oke. Saya pikir demikian. Sudah bagus. Namun nanti tinggal dipoles. Disinkronkan. Nanti bisa dikoordinasikan. Dikonsultasikan dengan. Bapak pemimbing kembali. Terima kasih. Pak Helmy. Lebih kurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Wahyu ini. Dicatat ya. Sudah dicatat tadi. Ya pak. Ya pak. Dicatat. Masukkan. Kalau bisa. Yang memang. Sudah memang diperbeki. Perbeki terus. Ada yang perlu dikonsultasikan. Kepada pemimbing. Konsultasikan ya. Baik. Sebagai penguji dua. Saya. Akan menguji ya. Atau juga memberi tanggapan. Tapi saya. Tidak banyak ya. Karena. Sudah banyak diberikan oleh. Pak Sahwe. Sebelum saya memberikan tanggapan. Saya mau bertanya dulu. Kepada. Wahyuni ya. Kenapa tertarik menurut ini. Tentu ada. Dipaksinya kan. Sekarang. Ya pak. Kenapa. Menarik sih pak. Karena. Penyerapan tenaga kerja itu. Apa namanya. Kan. Kalau misalnya tenaga kerja kan. Emang sulit sekarang kita dapatkan. Jadi. Kalau misalnya. Adanya penyerapan tenaga kerja itu. Wah. Bisa meningkatkan investasi. Oh gitu. Nah itu secara teorinya kan. Tapi kan. Kalau kita meneliti itu kan. Kadang-kadang. Juga ada deh. Self interest kita. Saya suka ini. Oh ini mudah. Oh ini. Enak datanya. Kira-kira apa. Selain dari jawaban. Kalau misalnya pak. Kalau pertama. Emang. Dari datanya. Pertumbuhan ekonomi. Dan penyerapan tenaga kerja itu. Mudah datanya. Kemarin. Yang kendalanya itu. Di investasi SDM nya pak. Oke. Baik. Saya beri tanggapan. Sambil nanti bertanya juga ya. Dalam skripsi ini. Yang pertama. Saya lihat. Ini font nya berbeda ya. Pake font apa nih. Biasanya kita. Times New Roman. Ini kayaknya. Arial ya. Itu dicoba diseragamkan nanti. Dengan pertentuan. Panduan penulisan skripsi. Universitas. Fakultas ya. Iya pak. Jadi. Saya lihat ini. Arial ya. Mungkin. Pak. Tim series. Karena udah masukin. Times New Roman. Bukan time series. Iya. Iya pak. Emang itu. Tapi. Waktu dimasukin kapi. Gak tau. Udah berubah kok. Oke. Berarti. Nanti kerjanya di laptop. Semuanya di laptop. Jangan di HP. Pastikan itu font nya pas. Tidak usah terburu-buru. Tidak usah panik. Apalagi menghadapi hal-hal seperti ini ya. Yang penting teliti. Namanya juga penelitian. Penelitian. Harus teliti. Itu harus ada sikapnya ya. Kemudian. Format penelitian. Nanti saya akan mengirimkan ke email kamu. Koreksi saya. Karena itu mungkin. Akan membantu juga pemimpin ya. Salah ketik. Salah ini. Tanda baca. Kemudian. Awalan di. Di itu ditulis serangkai. Di itu ditulis terpisah. Kapan itu. Itu kalau kata kerja. Dia serangkai. Kalau kata. Bukan kata kerja. Itu ditulis terpisah. Di hadapan. Itu pisah dia. Dikerjakan. Maka sambung dia. Karena kerja itu kata kerja. Kebetulan sama katanya. Tapi kalau ditulis. Itu kan kata kerja. Tulis. Kegiatan menulis. Berarti diserangkai. Itu pelajari lagi bahasa Indonesia nanti ya. Saya beri catatan. Tentang error-error ketik. Saya beri catatan. Supaya bersih nanti skripsinya ya. Kemudian tabel. Tabel di bab satu itu. Kan ada itu. Itu satu spasi. Satu spasi ya. Jangan dua spasi. Jadi lebih menarik. Dan seragam gitu. Usahakan. Usahakan. Seperti Bapak. Pemimbing pertama. Eh. Penguji pertama tadi. Sampaikan. Kalimannya yang efektif. Jangan terbata-bata. Usahakan. Ditulis dengan menarik. Supaya dibaca orang. Jadi ditulis menarik. Dengan bahasa Indonesia yang benar. Ada satu yang belum disinggung. Yaitu soal hipotesis. Hipotesis. Hipotesis itu kan dugaan kan. Sudah berkali-kali disampaikan dalam seminar. Teman-teman Anda terhadap dahulu. Ada signifikan di situ. Iya Pak. Coba lihat. Ada Pak signifikan. Coba baca. Coba baca hipotesisnya. Hipotesis. Di sini enggak dibuat signifikan. Dibaca. Bacakan. Bacakan. Karyabel investasi SDM. Pertumbuhan ekonomi. Tidak berpengaruh signifikan terhadap karyabel. Oke. Jadi hilangkan kata-kata signifikan itu ya. Signifikan itu. Itu teorinya. Kita membangun hipotesis berdasarkan teori. Kata-kata signifikan itu akan kita buktikan secara empiris. Jadi kerja secara empiris itu di bab 4 dan bab 5. Terutama di bab 4. Sebenarnya Pak di proposal emang tidak dibuat signifikan. Tapi di propoin dibuat signifikan Pak. Nanti di kata-kata signifikan itu dipakai di bab 4. Dan bab 5 kesimpulan. Jadi itu di. Ya. Sedikit saja. Cuma. Kemudian penulisan model. Operasional variable. Tadi udah pilih singgung. Kalau itu penguji satu. Penulisan model itu gunakan equation. Di Microsoft Word itu ada equation. Temu. Temu. Lihatlah tutorialnya di Youtube. Sekala macam. Bagaimana menulis persamaan dengan. Indah itu ya. Lebih rapi. Indah. Enak orang baca. Kemudian nomornya itu loncat-loncat. kalau nomor persamaan itu jangan loncat-loncat, jangan ke bawah, itu cermat. Dikulis dengan cermat. Saya kira demikian dari saya. Mungkin saya masuk kepada pemimbing pertama dulu ya, untuk bisa memberikan tanggapan. Kami persilakan Bapak Mahrizal SEMSI untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kormati Bapak Dr. Sareel, pemimbing satu dan Dr. Helmi sebagai pemimbing dua. Dan anaknya Wahyuni yang hari ini seminar sudah banyak yang diperoleksi oleh kedua penguji tadi. Memang banyak hal yang perlu diperbaiki untuk segera terutama masalah-masalah yang tadi sudah sangat dijelas sampai ke oleh Pak Sareel. Karena setiap yang kita melakukan penelitian ini kita harus tahu dasar dulu. Jangan bagaimana yang tadi sampaikan, kita tidak tahu apa yang harus kita teliti. Jadi ada beberapa yang Bapak catat tadi, tiga barang, dan juga yang lainnya. Termasuk kutipan-kutipan. Tadi kutipan juga ada yang perlu diperbaiki. yang terakhir tadi juga ada bagaimana menulis penulisan definisi variabel, personal variable. Jadi termasuk tadi Bapak Dr. Helmi juga ada dalam penulisan bahasanya. Bahasa penulisan itu juga harus disesuaikan. Karena ini sebuah karya ilmiah yang dari kita sebagai mahasiswa inilah yang terakhir kita berbuat untuk menampakkan bahwa kemampuan kita dalam menulis. Jadi hal-hal ini yang harus diambil atau dicampkan untuk memperbaiki proposal skripsi ini. Yang selanjutnya juga perlu Pak sampaikan di sini bahwa jangan kita hanya cukup dengan data-data yang mungkin ada perlu juga kita harus sampaikan atau melihat data-data yang lain. Tadi ada sampaikan Pak Saril bagaimana kita mengukur investasi SDM. Jadi harus kita jelaskan apakah itu melalui pelatihan-pelatihan atau bagaimana penganggaran yang dianggarkan oleh pemerintahan agar raya. Jadi kita memang harus melihat investasi itu apakah bagaimana membuat manusia ini lebih bagus atau bagaimana apakah investasi itu untuk masalah fisiknya atau sarana belajarnya dan lain-lainnya. Juga harus menyampakkan nanti ya. Jadi baru akan nampak ada pertumbuhan baru ada bagaimana penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau emang ini sudah banyak dikoreksi oleh kedua penguji dan Alhamdulillah Wayu ini dapat penguji langsung orang topnya ini. Dua dokter ini sebagai bahan kita. Dan jangan lupa nanti kalau memang ada perlu ditanyakan bukan hanya kepada pemimpin bisa dengan Pak Saril dengan Pak Helmi ya. Biar cepat ya. Mungkin dari Bapak ini saja Pak Doktor Saril terima kasih. Doktor Helmi terima kasih. Saya beri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Mimpin pertama telah memberikan tanggapan mohon dicatat nanti ya. Dicatat dan diperbaiki ya sesuai arahan. Kemudian kami perselahkan Pak Yas Rizal MSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Belmi, Bapak Syarir dan Pak Marija dari Mahasiswa yang saya banggakan. Baik, maaf tadi saya berkabungnya sambil jaga anak nih. Mamanya ke kampus. Baik, tadi banyak masukan yang disampaikan oleh Pak Syarir tapi sedikit ini saya sampaikan ke Sri Wahyuni. Jadi kalau ke depan apapun masalahnya jangan menyalahkan dosen dalam menjustifikasi ya. saya dulu diungsi agar-gara menyalahkan dosen dalam justifikasi tidak lewat sidang. Artinya kemarin saya beri masukan untuk perusahaan masalah bukan seperti itu. Agak rancu saya beri masukan tapi yang kamu tulis juga rancu juga saya lihat masih. Jadi jangan agak masalah. Bukan untuk mimpin begitu masalah. Nanti kita berbaiki. Baik, yang selanjutnya yang lain tadi ada baik masukan ya. Nanti kita rampungkan masukan-masukannya. Mungkin karena berhubung ke kampus agak ini sambilan kita berbaiki nanti sekalian penelitian terus biar cepat. Oke, saya kembalikan ke ini Pak Elmi. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasserizal telah memberikan tanggapan atas penguji buahnya tadi ya. Ya, sebelum kita tutup saya juga sampaikan untuk memberikan jawaban memang ini skripsi ataupun proposal itu dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa. Jadi pemimpin itu hanya memfasilitasi membenarkan mana-mana yang kurang dipoleskan mengarahkan memberikan instruksi tapi ketika dimasuk forum seperti ini kita pertanggungjawabkan penuh secara akademik. Nanti attitude itu harus berlaku itu harus tumbuh di seminar hasil dan puja. Jadi benar-benar itu kamu yang defense atau mempertahankan hasil karya kamu. Karena ini milik kamu dan kamu dedikasikan nanti ke orang tua dan juga dunia akademik. Baik pada kesempatan ini saya juga selaku Kaprodi menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin selamat menunaikan ibadah puasa nantinya ya kepada suhu dosen terutama bapak-bapak yang telah bersedia hadir menguangkan waktu dalam kesempatan yang kali ini di dalam kesibukan bapak-bapak sekalian Pak Marizal bapak dokter saril bapak Yas Rizal kami menyampaikan selamat berkuasa mohon maaf lahir dan batin dan juga wahini ya baik mengakhiri seminar kali ini mungkin ini saya yang terakhir ya seminar di ini dilanjutkan nanti oleh saudara pandi dan teman-teman lainnya baik selamat melakukan aktivitas penelitian mungkin di bulan puasa insyaallah kita bertemu nanti cepat diselesaikan lebih cepat kami mengarahkan lebih baik ya tapi juga kualitas dipertahankan mengakhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya kita foto bareng ya bisa tampil nanti kita kasih jempol kita foto bareng satu dua tiga ya ini oke oke thank you makasih pak assalamualaikum makasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh